halo halo jumpa lagi di channel opening day guys Oke guys hari ini di depan gua udah ada satu buah majoret Suzuki Jimny ya dan sesuai dengan tak milnya hari ini kita mau mereview ini dia guys ya jadi ini gua dapetin ya waktu live shopping lagi ya lagi-lagi gua dapetin ya pada saat live shopping majoret itu ya majoret Indonesia dan gua dapetnya harga murah hanya Rp22.000 satu unitnya guys ya laki-laki harga gantungan kan harganya 32 ya dan 32 udah gitu bayar parkir lagi dan gua hanya dapetin dengan harga Rp22.000 ya Oke sekarang kita review ini ya seperti biasa ini adalah seri dari majoret streetcars ya dan kalau streetcars ini kartunya pendek ya kemudian sini ada tulisan 3 plus artinya buat anak di atas tiga tahun ya jadi kalau buat anak di bawah tiga tahun takutnya nanti dimasukin mulut kesedak gitu ya Nah kemudian disini dari logo SNI nya ya di sini ada license-licensinya ada license Suzuki Man terus JM Lamborghini Chevrolet terus ya segala macem lah ya pokoknya Toyota segala macem ada isensi dari merek-merek mobil terkenal kemudian sini ada sosial medianya ya ada Instagram Facebook YouTube ya temen-temen juga harus mengikuti nih guys kemudiannya ada apa ya kode-kode gitu gua nggak ngerti ya sini barcode biasa ya ini tulisannya kecil banget nih gua nggak bisa baca Oke langsung aja kita review unitnya nah udah keluar guys eh iya nah ih cakep banget ya ya cakep guys menurut gua cakep asli cakep banget ya wajar aja kalau ini jadi rebutan ya jadi primadona nya majoret yang banyak dicari ya selain Hilux dan Toyota Hi-Ace dan juga ada Suzuki Swift kita review aja apa kelebihannya dari majoret Suzuki Jimny ini ya dan ini adalah generasi terakhir Suzuki Jimny untuk di tahun ini ya sebelum-sebelumnya itu kan ada generasi Suzuki Jimny yang nah ini ya gua punya Suzuki Jimny ini ya ini mereknya Aoshima ya ini kecil banget nih skalanya 1 banding 7 beda jauh banget beda jauh banget ya ini merek Aoshima ya Suzuki Jimny generasi kedua guys dan kita coba sekilas lihat review mobil ini ya yang nge-review itu Iman Aryawan kita lihat videonya guys tuh nih ada logo Suzuki juga lampunya bulet itu bulet LED yang selain nih lampu sennya terus ini sini ada lampunya juga ini lampu kabut nah itu ya tadi kita udah ngelihat reviewnya ya satu banding satunya sekilas ya konon dulu itu pertama kali masuk Indonesia mobil ini aslinya tuh inden ya jadi ya harus nunggu-nunggunya tuh bahkan sampai setahun ya di sini ada tangki bensinnya terlihat itu ya tangki bensinnya kemudian tapi enggak detail ya tangki bensinnya ya kemudian ini ada handle pintunya disini dan disini ada spionnya kemudian bahannya bahan plastik ya di sini ada sparkboard nya dia menyatu ya dari belakang sampai ke depan kemudian sampai ke basenya ya untuk bagian depannya nah ini dia guys ya ini lampunya tuh Mika ya kemudian ini ada lambang Suzuki nya ya terus kemudian grillnya warnanya hitam kemudian di sini ada lampu kiri kanannya ya ini biasanya lampu untuk lampu kabut mempernya itu menyatu dengan bisnya guys ya dan disitu ada wipernya terlihat ya menyatu dengan kaca depannya kemudian untuk samping kanannya nah disini ada lampu sennya tuh guys kelihatan ya kecil banget tuh kelihatan enggak sih Zoom dikit coba Hai Nah itu ya kelihatan ya kok ngeburum sih Nah itu kelihatan di samping sini kelihatan enggak Oh iya ada juga tuh ya di samping situ ada juga Oke tadi kita nggak jeli ya kaca sampingnya ini dia lebar ya lebar banget dan kemudian bagian belakangnya ini ada kaca juga ya juga lebar jadi panoramik banget ya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas oke sparkboard nya juga sama dari depan sampai dengan belakang ya bahannya bahan plastik dan untuk bagian belakangnya ya di sini engsel pintunya nih guys ada detail warna hitamnya setirnya setir kiri kemudian ada persennya disitu dan ini bempernya belakang ini dia menyatu dengan belakang bemper ini menyatu dengan besenya ya dan situ ada detail warna lampunya ya merah dan warna putih itu ya kemudian bahannya di bagian belakang sini dan disini ada lampu rem ya lampu break ya jadi kalau ngerem dia lampunya nyala disitu kemudian untuk bagian besenya ya kita lihat ya besenya itu plastik ya di situ ada tulisan majoret sucijimni nah kemudian guys ya atasnya ini dia atasnya ini plastik ya plastik dan ini bisa dibuka nah tuh jadi bisa terlihat ya isinya Hai teman-teman bisa lihat tuh isinya tuh widi mantul guys ya dan ini adalah mobil empat kali empat ya bergardan jadi penggerak empat roda ya dan ini canggihnya itu bisa dibuka gini penggerak empat roda untuk mobil off-road ya mantul banget ya Oke Oke guys sekarang kita bandingin dengan yang Tomika ya Nah ini dia Tomika Suzuki Jimny ya kalau untuk ukurannya sih memang majoret ini lebih bongsor ya tapi ya kelemahannya Tomika disini nggak ada spionnya guys ya untuk lampunya di sini juga disini hanya apa ya nyacet aja ya tidak pika ya kemudian untuk grillnya sama ya mulut gue sih kalau di custom sih bagusannya majoret ini ya karena selain atasnya ini bisa dibuka bisa dibikin variasi mungkin dibikin mobil bak terbuka gitu ya di mobil jip 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 terbuka gitu ya Hai kalau ada lagi nanti gua custom ya kita lihat deh nanti ya gua dapet lagi pasti gua custom guys mantul banget nih soalnya di custom gua pengen banget custom Suzuki Jimny ini guys ya Nah jadi perbedaannya seperti ini guys Tomika ya nambah dibat di bagian belakangnya juga ada bahan cadangannya ya dan ada perbedaan di lampu detailnya itu guys Oke guys demikianlah video kita kali ini ya buat teman-teman yang sudah subscribe dukungan kalian luar biasa dan yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye abone ol 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 abone ol